Ratusan warga kendal Jawa Tengah berebut gunungan ketupat dalam tradisi gerbek seribu ketupat di keratoran Kawitan Amarta Bumi, Kampung Jawa, Sekatul. Ritual tahunan ini selain sebagai ajang saling memaafkan, yang dilambakan dengan ketupat juga untuk mengangkat budaya Jawa yang mulai punah. Ritual tahunan ini selain sebagai ajang saling memaafkan, yang dilambakan dengan ketupat yang mulai punah. dan sayuran. Proses tradisi diawali dengan hadirnya sesepuh Raja Amarta Bumi, Sri Anglung, Prabu Punto, Coyonegoro, Cakrabwana, Girinata. Dan dimulai dengan pembacaan doa yang dimaksudkan agar Tuhan mau memaafkan dosa dan kesalahan umatnya. Gerbek Kupat itu penting sebetulnya yang sudah lama kita lupakan, karena ini adalah ajaran-ajaran luhur di masa lalu, yang mana pada hari ini kita munculkan kembali. Di sini kupat itu bermakna mengaku lepat, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita sendiri. Itulah sebuah kejujuran yang termahal dari bangsa kita saat ini tuh, nilai-nilai itu. Kita munculkan kembali, karena di sini ada 10 jenis kupat yang kita gali dari masa lalu, kita munculkan lagi. Itu ternyata adalah sebuah ajaran, sebuah kalpa. Sudut satu namanya lepet itu wediho marang ngapak mudiwi. Sudut dua kupat luar itu ngeluari dusok aluputan, itu artinya tunduo marang sopawai. Sudut tiga namanya kupat sompel itu wediho marang ngapak mudiwi. Sudut empat kupat lumpung itu sasono manut tinggi. Jadi orang itu harus bisa pan-papan, harus bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Prosesi ritual tradisi grebek seribu ketupat yang digelar di Kraton Kawitan Amartabumi, Kampung Jawa, Sekadul Kendal ini dilakukan di bulan syawal setiap tahunnya. Gelaran ini sebagai ajang saling memaafkan antar manusia dan mengangkat kembali budaya Jawa yang mulai punah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayutno, AY News melaporkan. Terima kasih.